Terima kasih. Tempat ternyaman, tempat kita berpulang, sehingga kita bisa jajah diri sendiri kita, seluatu. Terima kasih keluarga, dan kemudian punya anak, bahwa hidup itu harus lebih fleksibel, apalagi menghadapi pemikiran yang berbeda. Kalau menikah kan pemikirannya cuma dua yang berbeda, suami dan istri, kita ada anak, nambah lagi satu. Oh, pembelajaran apa ya? Pertama, kita harus berbagi, terutama kalau kita dulu sebelum berkeluarga, kita punya ego, sekarang harus ada orang lain yang perlu kita pikirkan, yaitu keluarga kita sendiri. Jadi orang tua ya, terutama-tama nggak mudah, dan harus adaptif, harus terus belajar, apalagi perkembangan zaman kita dulu, zaman anak sekarang, itu juga beda. Jadi gimana caranya kita juga harus selalu beradaptasi dan belajar. selamat menikmati, Terima kasih.